Intro Shalom selamat pagi Berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media Dalam program Morning Spirit Untuk mengawali pembacaan renungan pagi kita Mari kita berdoa Ya Tuhan Bapak di sorga terima kasih untuk hari yang baru Kami akan baca firman mu Urapi kami semua Ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amen Judul renungan pagi kita hari ini 1 Juli 2021 adalah Untuk mengakui Kristus Ayat intinya di dalam 1 Yohanis 4 ayat 15 Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Pengakuan yang dibicarakan oleh Yohanis disini Bukanlah hasil iman hanya nama saja Melainkan hasil dari iman abadi Pada juru selamat yang hidup itu Hasil mempercayai bahwa berkat-berkat keselamatan itu Dibawa ke dalam jangkauan kita Melalui kesengsaraan yang dibangkitkan dari antara orang mati Dan selamanya hidup untuk mengadakan pengantaraan bagi kita Kita harus merasa yakin bahwa Yesus adalah juru selamat kita Dan bahwa kehidupan tidak akan menyenangkan Tidak juga memberikan kepada kita kedamaian atau pengharapan Jika ia belum mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita Tuntutan kita kepada kebenaran Kristus adalah tanpa cacat Jika kita memenuhi syarat-syarat atas mana kebenaran itu dijanjikan Allah telah mencurahkan atas kita segenap surga Dalam satu karunia yang limpa dan apapun yang termasuk Dalam karunia itu adalah milik kita Kalau kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita pribadi Berbicaralah tentang Yesus Didiklah lidah untuk membicarakan kemurahannya Memberitahukan kuasanya Menyiarkan puji-pujian tentang dia Yang telah memanggil engkau dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib Hai orang-orang muda Kristen Engkau adalah suatu tontonan kepada dunia Kepada malaikat-malaikat dan kepada manusia Hendaklah engkau berani dalam Allah Pakailah segenap perlengkapan senjata Allah Dan biarlah orang-orang yang tidak percaya di sekelilingmu Melihat bahwa hidupmu tidak rusak Karena engkau berdiri setia dan benar kepada semua perintah Allah Engkau dapat dan Allah menuntut Supaya engkau menjadi seorang saksi yang terang bagi dia Kita perlu merenungkan ucapan-ucapan yang menegukan Yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya Mendekati akhir pekerjaannya di dunia ini Meskipun kematian yang kejam sudah dekat di hadapannya Perkataan Kristus kepada para pengikutnya penuh pengharapan Ia rindu membawa segala penghiburan yang mungkin ke dalam hati mereka itu Marilah kita kuat dalam dia Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Kita mendapati ketika kita dengan sungguh-sungguh Mengakui Kristus sebagai anak Allah Percayalah bahwa Allah selalu berserta dengan kita Mari kita berdoa Ya Tuhan Bapak di sorga Terima kasih karena pagi ini kembali kami dikuatkan Oleh sabda firmanmu melalui renungan pagi Ajarlah kami untuk benar-benar mengakui engkau Sebagai Allah kami di dalam kehidupan kami Dan sertai kami sepanjang hari ini Dalam semua aktivitas kami dimanapun kami berada Terima kasih engkau mendengarkan permohonan kami Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amen Demikianlah renungan pagi kita Jangan lupa share video ini Subscribe Youtube channel Cornelius Media Dan follow sosial media kami Instagram dan Facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Dan sampai jumpa esok hari Terima kasih Terima kasih